KOMENTER MIRING NETISEN Ada pernyataan Lesti Kejora yang seolah menyakiti hati netizen yang selama ini mendukungnya. Omongan orang masa bodo tuwing dedemah kan enggak minta makan sama mereka ujar Lesti Kejora. Alih-alih memikirkan omongan netizen, Lesti Kejora mengungkap lebih memprioritaskan kebahagiaannya. Udah aja yang penting dede bahagia sambungnya. Dengerin Lesti tidak butuh kalian. Tapi, waktu audisi minta SMS sebanyak-banyaknya. Pret, tulis akun TikTok ad pemilikmu 122 dilansir pada selasa 18 Oktober 2022. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Minta makan memang enggak, tapi uang beli beras kami kepake buat dukung kamu audisi dulu? Tulis seorang netizen. Lah kamu bisa sukses juga karena fans, kata netizen lain. Buat daratannya, padahal dapet duitnya kan dari fans, tutur netizen yang lainnya. Untuk tambahan informasi, Lesti Kejora kehilangan simpati sejumlah penggemar pasca mencabut laporan kasus KDRT Rizki Bilang. Selain kehilangan simpati, Lesti Kejora juga ramai mendapat cibiran hingga seruan boykot dari televisi oleh beberapa kalangan netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!